Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman semua ketemu lagi dengan kami raw FM jalan-jalan jalan-jalan kita kali ini di kota Palu Sulawesi Tengah teman-teman masih diingatkan pada tanggal 28 September 2016 pernah terjadi gempa di Palu untuk mengenang saudara-saudara kita yang telah meninggal akibat gempa kita akan melihat sisa-sisa yang terjadi akibat bencana itu disini dulu tumpukan yang terlihat ini adalah monumen untuk mengingatkan kita hai 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 itu kan orang panggil kemari saya bilang gini, gantung mungkin kalau ngawal tadi makanya saya bilang bagaimana itu asmat lumpur, jadi di bawah lumpur ini makanya orang takut juga masih tapi kalau dipikir asmatnya tetap utuh padahal ini tergeser rumah kanyut kesana saya bilang dipilah-pilih itu ini rumahnya Pak Icucu siapa anak yang ada itu ini ada kata tergeser yang terlahat di bawah itu adalah rumah-rumah yang dibangun oleh pemerintah untuk para korban itu rumah asli itu asli ini terlihat tanah yang turun yang tadinya tanah itu setinggi dengan bangunan diatas yang terlihat ini adalah masjid yang terlihat ini adalah yang juga setelah bergeser Itulah tadi jalan-jalan kita melihat puing-puing bekas bencana Setelah berkeliling, kita pun mencoba makanan haspan Terima kasih telah menonton Di Palu ini, kami bersilaturahmi dengan kerabat yang sudah tidak bertemu lebih kurang 40 tahun Selamat pagi, Kak Masya Allah, kita di rumah Pak Koso Pak Koso Adiputro Pak Koso Adiputro Pak Koso Adiputro Ramah, Kak Pak Ilan Nyocok Pak Koso Adiputro Makasih, Kak Selamat makan Di sini kita sempat juga berjumpa dengan teman-teman komunitas Kamparven Palu Bisa santai-santai ya Selamat menikmati Yang terlihat ini juga adalah beberapa makanan khas Kota Palu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton